Rangkaian pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Madya Sek Prof Bengkulu telah berakhir. Tiga nama calon Sek Prof juga telah ditetapkan dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Ketiga nama calon Sek Prof ini adalah Isnan Fajri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD Provinsi, Herwan Antoni, Kadis Kesehatan Provinsi, dan Supran, Kadis PMPTSP Provinsi Bengkulu. Asisten Tiga Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi mengatakan saat ini penilaian tiga nama calon Sek Prof tinggal menunggu rapat dari Tim Penilai Akhir atau TPA Kementerian Dalam Negeri. Nandar optimis proses di Kementerian ini bisa tepat waktu sebelum masa jabatan Sek Prof sekarang Hamka Sabri berakhir. Namun jika memang prosesnya terlambat maka akan disiapkan pejabat sementara. Sesuai dengan durasi proses di Kementerian karena jabatan Sek Prof tidak boleh kosong. Disiapkan pelaksana harian atau PLH jika proses sebentar atau pelaksana tugas jika membutuhkan waktu lama. Sudah pengganti yang dipenitip juga sudah siap untuk menggantikan. Itu harapan kita. Mempertimbangkan apakah proses ini hanya membutuhkan waktu yang singkat mungkin kita ditunjuk dulu oleh Pak Gubernur LH Sekda. Tapi kalau prosesnya bisa jadi memakan waktu lama itu mungkin ditunjuk maksalan tugas untuk Sekda. Siska Harliana RBTV melaporkan.